Pemirsa untuk mengetahui informasi dari acara Maulid Akbar Sudadarkan Disa Amora di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta Selamat siang Disa, bagaimana pantauan di sana? Ya, meski rangkaian acara Maulid Akbar yang dipusatkan di Monas Belum selesai, namun dari masa umat muslim saat ini juga masih Ada yang mendatangi Masjid Istiqlal untuk sekedar beristirahat Ataupun juga untuk persiapan sholat zuhur Dan memang untuk di sekitar kawasan Masjid Istiqlal Yakni di jalan katedral sendiri juga terjadi penyempitan ruas Dimana adanya mobil pribadi ataupun juga bus pariwisata Dari masa umat muslim ini yang parkir di sekitar kawasan ini Sehingga penyempitan ruas ini pun juga sudah terjadi sejak tadi pagi Dan saat ini kami melihat memang kondisi arus lalu lintas ini padat merayap Ada mobil pribadi, angkutan umum dan juga motor ini juga mau tidak mau Harus pelan begitu dalam berkendara Kurang lebih mereka hanya dapat melajukan Tak hanya sekitar 5 km per jam saja Dan ini juga bertepatan, kemacetan ini juga bersamaan dengan Adanya masa umat muslim yang juga sedikit-sedikit telah meninggalkan Masjid Istiqlal begitu untuk menuju ke kediaman mereka masing-masing Beberapa pengalihan arus juga telah dilakukan rio Yakni untuk kendaraan yang berada di kawasan sekitar area Majid Istiqlal Yakni di jalan katedral yang ingin mengarah ke Harmoni Atau jalan veteran ini sementara ditutup Dialihkan untuk ke pasar baru dapat melewati ke gunung sehari raya Dan juga selain itu arus alin hayam muruk yang menuju ke Medan Merdeka Barat Dialihkan ke jalan Juanda Kemudian untuk kendaraan dari jalan Perwira menuju Majapahit Diluruskan ke jalan Suryo Pranoto Dan untuk kendaraan dari Bundaran HI ke jalan Merdeka Barat Dialihkan ke jalan Budi Kemuliaan jalan Abdul Mois untuk menuju ke Harmoni Demikian rio sementara kembali ke Anda Terima kasih di Samora informasi yang disampaikan Di kawasan Monas Diselenggarakannya Maulid Akbar dan juga doa untuk negeri Terima kasih telah menonton!